Topik lainnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto merespons permintaan maaf yang diucapkan Akademisi Roki Gerung terkait kasus dugaan penghinaan Presiden Joko Widodo. Hasto menilai permintaan maaf yang diucapkan Roki adalah hal yang baik, namun Hasto enggan merespons apakah PDIP akan mencabut laporan yang telah dilayangkan terhadap Roki ke pihak kepolisian. Kemarin, Roki Gerung melontarkan permintaan maaf lantaran telah menimbulkan kegaduhan dan perselisihan akibat pernyataannya. Ketika Roki Gerung sudah meminta maaf, apalagi sekiranya itu dilakukan dengan kesadaran nurani yang bening bahwa sebagai bangsa timur kita menyampaikan hal-hal yang positif, apalagi ini berkaitan dengan sosok Presiden, ya itu merupakan hal yang baik. Ada pihak-pihak yang terhadap sosok Presiden Jokowi yang memang beliau selalu turun ke bawah bersama rakyat, ya kita kan menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan. Maka ada kader-kader yang secara spontan menempuh jalan hukum. Presiden Jokowi Dodo tak mau ambil pusing dan menilai kalimat tak pantas dari Roki Gerung yang dialamatkan kepadanya sebagai hal kecil. Jokowi menegaskan memilih fokus bekerja. Pasca muncul reaksi keras berbagai pihak, Akademisi Roki Gerung menggelar konferensi pers dan permintaan maaf atas kegaduhan dan perselisihan yang terjadi, usai dirinya melontarkan pernyataan yang dinilai menghina Jokowi. Roki mengaku, ucapan tajam yang ia lontarkan bukan ditujukan kepada Presiden Jokowi Dodo secara pribadi, namun terhadap kebijakannya sebagai pejabat publik. Saya minta maaf terhadap keadaan hari ini yang menyebabkan perselisihan itu berlanjut tanpa arah. Tentu saya merasa, kok ini kenapa nggak bisa diselesaikan secara hukum? Jadi sekali lagi saya menyesalkan bahwa persoalan hukum yang dari awal saya katakan ini adalah kritik saya terhadap Presiden Jokowi yang saya ucapkan dengan sangat tajam. Dan biasanya saya lakukan itu di mana-mana tuh. Saya tidak mengkritik atau menghina Jokowi sebagai individu, tidak. Karena nggak ada urusan saya dengan Pak Jokowi. Sementara, Menko Penghukum Mahfud MD menyebut jika hingga saat ini Presiden Jokowi belum berencana melaporkan Roki terkait penghinaan Presiden. Mahfud menyebut pasal penghinaan Presiden masuk dalam delik aduan sehingga hanya dapat diproses jika Jokowi sendiri yang melaporkan Roki Gerung. Kalau melapor bisa, tapi istana nggak ngelapor. Kalau delik aduannya harus Pak Jokowi sendiri yang ngelapor. Seperti itu Pak SBY dulu kan laporkan TG Sujana. Karena tuduhan apa, kalau nggak salah pemberian hadiah dari mobil dari Korea kan. Lalu saya ingin almarin juga lapor Pak SBY. Di hukum, oleh pengadilan di hukum. Ini Pak Jokowi nggak mau lapor. Karena bagi Pak Jokowi itu, Romy Hancang ngapain dilaporin. Artinya kalau istana mau melapor harus Pak Jokowi langsung? Harus Pak Jokowi langsung kalau yang delik aduan. Kini tak hanya menghadapi kecaman dari sejumlah politisi dan kalangan istana. Roki yang dinilai menghina dan memfitnah Jokowi diprotes warga dalam berbagai ujuk rasa. Dan harus menghadapi laporan di polisi dari berbagai elemen. Mulai relawan hingga tim hukum PDI perjuangan. Saat ini sudah ada 13 laporan dan 2 pengaduan terkait Roki Gerung. Semua laporan saat ini ditangani oleh Bares Krim Polri. Tim Liputan Kompas TV